selamat menikmati satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi jaringan ini memerlukan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi disini ada prinsip dasar dari jaringan komputer yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi jaringan komputer mempunyai keuntungan yang pertama adalah penggunaan peralatan atau hardware perangkat keras ada data, program dan informasi secara bersama kemudian salah satu media komunikasi tanpa pulsa kemudian sistem informasi yang terintegrasi berikutnya menghemat waktu dan biaya transportasi informasi data karena aliran dapat dengan cepat kemudian memiliki jangkauan yang luas untuk jenis-jenis jaringan komputer disini adalah berdasarkan lokasi liwola ada namanya LAN atau local area network adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas biasanya untuk jaringan rumah, kantor, laboratorium, komputer laboratorium komputer di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data dan menggunakan peralatan hardware bersama seperti printer contoh kayak di warnet tool kita masuk ke warnet, kita buka PC misalnya nanti bisa nge-print ke satu printer nah itu pakenya jaringan kemudian media yang digunakan disini adalah LAN berupa kabel UTP atau BNC maupun tanpa kabel atau wireless nah ini contoh gambar jaringan LAN singkatnya di panjangnya adalah local area network disini ada hubnya dihubungkan dengan komputer kemudian nanti bisa nge-print nah itu disebut adalah LAN keuntungannya apa sih? yang menggunakan jaringan LAN adalah bisa saling bertukar file atau file sharing pengamatan data dalam bentuk backup dan dapat disimpan di beberapa komputer kemudian penggunaan peralatan seperti printer secara bersamaan jadi tidak perlu satu-satu kalau satu bisnis satu printer satu bisnis satu printer tidak perlu karena sudah ada share jaringannya kemudian dapat membuat sistem client server sehingga penggunaan manajemen data terpusat kemudian media komunikasi antara pengguna tanpa pulsa media monitoring dan maintenance dengan sistem remote kemudian seluruh komputer dan jaringan dapat dihubungkan ke internet kemudian dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses contohnya kayak disini jaringan komputer misalnya kita di sekolah tuh ada lab komputernya atau bisa ke warnet bisa internetan itu termasuk bisa menggunakan jaringan LAN kemudian masuk berikutnya jaringan MAN atau Metropolitan Area Metro jadi jaringan MAN itu adalah jaringannya lebih luas lagi daripada jaringan LAN disini adalah jaringan antar kantor atau perusahaan yang jarak berdekatan dengan luas area dengan jaringan kira-kira 10 sampai 50 km kalau tadi kalau LAN dia biasanya satu masih satu gedung satu rumah disini ada di jaringan yang jaraknya berdekatan dengan luas area ini adalah 10 sampai 50 km LAN terdiri dari beberapa LAN yang sering terhubung media digunakan idealnya adalah kabel serat optik atau wireless atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada ini contoh gambar jaringan MAN jadi antar gedung gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 itu disebut adalah MAN berikutnya berikutnya jaringan WAN with area network jadi WAN untuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas berupa jaringan komputer antar kota pulau, negara, bahkan benua WAN merupakan kumpulan WAN dari WAN dan LAN yang sering berintegrasi dengan WAN pertukaran data dan komunikasi antara pengguna lebih cepat dan tepat serta murah implementasi WAN menggunakan teknologi yang sangat canggih jadi menggunakan satelit dan gelembang elektromagnetik magnetik transfer data dengan kecepatan tinggi menggunakan ISDN DSL dan teknologi stasiun bumi mikro atau visat kompulan WAN membutuhkan internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet jadi jaringan WAN itu disebutnya jaringan internet nah ini contoh penggambaran dari jaringan WAN jadi disini ada ada LAN kemudian disini ada buat encryptnya kemudian ada WAN hubungkan nih antar LAN 1 ada LAN 2 nah ini penggambaran berhubungan dengan jaringan WAN berikutnya adalah berdasarkan konfigurasinya jaringan ada ada yang pertama disebut jaringan peer-to-peer jadi konfigurasi digunakan pada jaringan dengan joblah komputer yang sedikit dimana masing-masing komputer memiliki status kendukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat petukaran data dapat dilakukan dengan namanya file sharing tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing disebut adalah peer-to-peer kelebihannya adalah jaringan ini adalah implementasi yang murah dan mudah tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus kemudian tidak membutuhkan administrator jaringan kekurangannya adalah disini tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar karena administrasi tidak administrasi menjadi tidak terkontrol kemudian tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administrasif agar dapat mengamankan komputer masing-masing kemudian tingkat keamanannya rendah selakin banyak yang diserahkan mempengaruhi kineja komputer berikutnya ini ya jaringan dari peer-to-peer data workstation kemudian ada local security database local security database kemudian dihubungkan masing-masing dari komputernya ada pakai windows empty windows 98 windows xp minus 2000 berikutnya adalah yang kedua jaringan client server jadi client server ini sudah mempunyai dua komponen yaitu client dan server sesuai dengan namanya server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer client layanan itu biasanya berupa data access atau bahkan multi service seperti server null server atau web server sementara untuk sementara client untuk workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan lalu komputer server jadi intinya jaringan server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasi untuk menjadi server ya dan komputer lainnya berbeda sebagai klien kelebihannya adalah karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan maka sudah sudah dapat diperastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik kemudian server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan accessnya lebih tinggi karena dibedakan semua data dapat di backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server kekurangannya adalah biaya operasional yang lebih mahal yang operasional yang mahal komputer yang akan jadi server lalu komputer yang memiliki spesifikasi tinggi ada speknya harus tinggi kemudian karena yang mengatur hubungan antar server dan workstation adalah server maka apabila server mengalami gangguan maka seluruh jaringan pasti akan terganggu ya karena bertemu pada server nah ini contoh client server ini client ada switchnya nah ini sebagai server berhubung dengan modem jadi kalau disini yang bermasalah ini pasti bermasalah disebut client server berikutnya adalah media transmisi kabel dan near kabel jadi kalau kita sebut dengan jaringan berarti kita berhubungan dengan kabel ya ada kabel sama near kabel kalau disini adalah jaringan komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer atau terminal ya dengan komputer atau terminal lainnya melalui media transmisi data dan informasi yang akan diadirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer disini yang pertama adalah kabel kabel itu adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sorry warnet tool adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar jadi data mengalir pada kabel kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer disini adalah menggunakan bahannya tembaga ada dua jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau strat optik biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada kabel pada jaringan lan kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenis mulai dari penghantar pendek hingga jauh dari penghantar lambat hingga cepat nah untuk jenis kabelnya disini ya yang umum dipakai pertama adalah kabel ada tiga ada biasa digunakan dalam jaringan ada tiga jenis kabel namanya coaxial ya disini disebut yang paling atas ya disebut chopper chopper wire kemudian ada insulationnya kemudian chopper mesh yang berikutnya ada namanya outside insulation jadi kabel disini sering digunakan untuk antena TV ya kalau kamu lihat disini contohnya digunakan di antena TV dan transmisi telepon jarak jauh kemudian konektor dari konektornya adalah BNC atau British Naval Connector kabel ini terbagi menjadi dua ada yang namanya coaxial baseband kabel 050 OHM ya digunakan untuk transmisi digital kemudian coaxial broadband kabel 75 OHM digunakan untuk transmisi analog berikutnya adalah tipe kabel coaxial dibagi menjadi dua yang pertama adalah tin atau tinnet kabel jenis ini lebih fleksibel lebih gampang digunakan dan lebih murah daripada kabel tick ini bentuk kabelnya ya dari tin kemudian ada lagi yang tick atau ticknet lebih tebal susah dibengkokkan jangkauannya lebih jauh daripada tin dan harganya lebih mahal daripada tin ya ini bisa juga buat antena kelebihannya adalah hampir tidak perlu noise harga relatif murah kalau maannya penggunaan penggunanya mudah dibajak ya pick atau coaxial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang ya karena kadang ada yang nggak cocok ya buat sambungan berikutnya adalah twisted pair kabel ini digunakan pada kabel telepon pada komputer konektor adalah RG45 nah kabel ini terbagi menjadi dua STP shift twist pair di dalamnya ada satu lapis pelindung kabel internal yang sesuai melindungi data dari gangguan pada saat transmisi kemudian ada ini ada tadi yang STP kemudian namanya UTP use shield twist pair ya ini disebut kabel UTP tidak memiliki lapisan pelindung kelebihannya harga lebat lebih murah dari diantara kabel jaringan lainnya mudah dalam membangun instalasi kelamannya dengan jarak jauh hanya 100 meter dan kecepatan transmisinya 1 GPP GBPS mudah terpengaruh oleh satu gangguan berikutnya adalah fiber optic atau sebutnya serat optic ungkuran ini lebih kecil dari serat optic kabel ini dibagi menjadi dua yaitu multi mode disini adalah penjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya kemudian ada lagi yang namanya single mode nih ya diaturnya hanya 3-10 mili penjalanan cahaya yang dapat melalui satu lintasan kelebihannya adalah ukurannya kecil dan dingan sulit dipengori inferensi tergangguan redaman transmisnya kecil bidang frekuensinya lebar kelemahannya adalah instalasi cukup sulit tidak flashbar harga relatif mahal kemudian wireless nah ini jaringan yang wireless jadi adalah teknologi tanpa kabel tadi kan kabel yang berikutnya adalah tanpa kabel hal ini dilakukan adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan goblombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel teknologi wireless berkembang dengan pesat secara kasus mata dapat dilihat dengan semakin banyak pemakaian telpon seluler kalau sekarang juga banyak penggunaan wifi di rumah contohnya ada flashmedia indihome dan lain-lain termasuk adalah wireless atau menggunakan jaringan menggunakan tanpa kabel koneksinya nah disini tadi berkembang pula teknologi wireless digunakan untuk akses internet tadi ya penggunaan akses internet contohnya tadi kayak flashmedia atau menggunakan indihome wireless line menggunakan gelombang elektromagnetik berupa radio dan infrared atau inframerah untuk melakukan komunikasi data yang alurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik koneksi ini menggunakan frekuensi tertentu untuk menyalurkan data tersebut kebanyakan wireless line menggunakan frekuensi adalah 2,4 gigahertz kelebihannya adalah pemeliharaan yang murah infrastruktur berdimensi kecil pembangunannya cepat mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung protabilitas koneksi internet di ases 24 jam kemudian ases internetnya cepat bebas tanpa pulsa telepon ramah lingkungan memimpinkan jangkauan tempat sulit secara geografis kekurangannya adalah biaya peralatannya mahal kemudian delay kesulitan karena masalah propagasi radio kemudian keamanan data kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum kemudian rentan terhadap noise oke itu ya penjelasan di pertemuan yang kelima terima kasih terima kasih Terima kasih.